Masyarakat Banua agar Stadion 17 Mei Banjarmasin segera direnovasi Pemprov Kalsel terganjal surat perjanjian pengelolaan. Pemprov tak bisa menggelontorkan anggaran renovasi karena status stadion masih dikelola Koni Kalsel. Stadion 17 Mei Banjarmasin dinilai sejumlah pihak tidak layak untuk menggelar pertandingan sepak bola profesional karena kondisinya yang memprihatinkan dengan keterbatasan fasilitas berstandar nasional seperti sarana tempat duduk sporter, tribun, fasilitas toilet umum, musola, rumput hingga penerangan sehingga harus dibenahi dan dilakukan renovasi. Desakan ini mendapatkan respon positif Pemprov Kalsel sebagai pemilik aset. Sayangnya wacana renovasi terganjal surat perjanjian pengelolaan stadion antara Pemprov dengan Koni Kalsel sejak 2012 hingga 2022. Karena dalam klausal perjanjian perbaikan stadion menjadi tanggung jawab badan pengelola dalam hal ini Koni Kalsel. Guna mencari solusinya, DPRD Kalsel memfasilitasi pembentukan tim kecil untuk merumuskan pemecahannya Kamis kemarin di rumah Banjar. Mereka yang dilibatkan yakni dari unsur BAPEDA, Dispora, Biro Hukum, Koni dan Komisi 4 DPRD Kalsel di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel. Kalaupun ada solusi, politik anggaran harus kita perhatikan. Tidak bisa, begitu, Komisi 4 mau, ini harus berbagi, ini harus seperti ini. Lalu kita keluarkan seperti kita jualan bisang goreng, nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu, ini juga harus kita putiri. Nah, ini, 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 ini porong ini yang sebetulnya yang bagaimana kita mendiskusikan. Lalu langkah cepatnya apa? Kami tawarkan, langkah cepatnya bisa dengan cara pihak yang bekerja sama menyatakan mundur. Saya tidak menyuruh mundur. Itu adalah solusi. Kalau kita mau cepat pemerintah menganggarkan anggaran ini. Mari kita bicarakan, kita cari solusinya. Kalau kemungkinan, basis normatif yuridis ini dijadikan alasan. Tetapi sesungguhnya, saya pikir ini bukan semata-mata adalah basis normatif, basis yuridis. Yang harus cepat kita sikapi adalah, ada demand dari publik, ada aspirasi publik yang meningkat. Memang stabil tidak, kita tidak ada persentangan tiba ketua. Di situ ada pasal lima, kalau saya tidak salah. Di situ memungkinkan bahwa kalau ada perbaikan yang sifatnya berat, itu memenuhkan alokasi anggaran yang besar, itu bisa saja dikomunikasikan di dua belah pihak. Artinya perjanjian itu tidak menghalangi untuk petugas. Jangan sampai perjanjian tersebut menghalangi kita untuk membuat lapangan atau stadion 17-9 itu layak menjadi tempat pertandingan.